Ikan yang memiliki nama ilmiah Pao Palembangensis ini, umumnya dikenal dengan sebutan Dragon Puffer, Hambeck Puffer, atau King Kong Puffer. Ikan ini merupakan jenis puffer air tawar terbesar ketiga setelah Tetraodon Embu dan Tetraodon Lineatus. Ikan ini memiliki punggung bungkup tepat sebelum sirip punggungnya, karena hal inilah ikan ini disebut Hambeck Puffer. Benjolan yang terlihat dan warna serpentine serta mata oranye yang bersinar, juga membuat ikan ini menyerupai siluet dan pola naga. Di antara penghobi ikan, Hambeck Puffer biasanya masih disebut sebagai Tetraodon Palembangensis. Tetapi sejak tahun 2013 secara ilmiah dikategorikan sebagai Pao Palembangensis. Karena pada tahun itu genus Pao dibuat, dan sekarang ini menampung banyak spesies yang awalnya ditempatkan pada Tetraodon, termasuk Hambeck Puffer. Hambeck Puffer berasal dari beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, Malaysia dan Indonesia. Menghuni daerah aliran air tawar, sungai, dan kolam yang bergerak lambat. Ikan ini biasanya ditemukan beristirahat di substrat atau di bebatuan dan menunggu untuk menyergap mangsa yang datang. Dan pada saat dewasa Hambeck Puffer dapat tumbuh hingga sekitar 7-8 inci. Ikan ini merupakan karnivora dan biasanya memakan cacing, ikan yang lebih kecil, udang, keong, dan kepiting. Seperti Puffer lainnya, Hambeck Puffer juga mempunyai gigi yang terus tumbuh memanjang, dan akan menjadi masalah bagi ikan jika tidak dihambat. Solusi untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan pemberian makanan keras seperti keong dan kepiting secara berkala. Hambeck Puffer juga sering bersembunyi dan sangat jarang bergerak, dan biasanya bergerak hanya untuk mencari atau menangkap makanan. Sehingga setting banyak tanaman dan bebatuan berongga pada akwarium, sangat cocok untuk ikan ini. Meskipun Hambeck Puffer bukanlah predator aktif seperti beberapa spesies Puffer lainnya, namun harus hati-hati jika ingin memeliharanya dalam komunitas tank. Ikan ini telah dikenal mampu memakan ikan dengan ukuran berapapun, yang dapat mereka masukkan ke dalam mulut mereka, bahkan spesies besar dan lebih aktif dapat dilihat sebagai makanan potensialnya. Ikan ini lebih baik dipelihara dalam tank sendiri, meskipun beberapa penghobi beruntung, dapat memelihara banyak ikan di akwarium yang lebih besar dengan banyak tempat persembunyian.